Tim Sar gabungan dari Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepolisian, dan Relawan, masih melakukan pencarian dua orang korban perahu mesin yang terbalik di Sungai Kahayan, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya. Kepala Subseksi Sumberdaya Badan Sar Nasional Palangkaraya, Sarjito, mengatakan, pencarian pada Rabu sore sudah memasuki hari ke-6, dan Tim Sar belum menemukan kedua korban. Tim Sar sempat mendapat laporan dari warga sekitar bantaran sungai yang ada mencium bau bangkai tidak jauh dari lokasi hilangnya kedua korban. Setelah ditelusuri, Tim Sar tidak menemukan adanya tanda-tanda terkait dengan kedua korban. Untuk mencari kedua korban, petugas juga meminta Nahkoda untuk menggeser posisi tongkang. Takutnya korban tersangkut di bawah tongkang, namun hasilnya juga nihil. Menggeser Takut, yang kemarin lagu duel ya, tongkang yang membawa seplit itu, yang pada saat kejadian, lokasinya berada di tengah-tengah antara Takut dan Tongkang. Kemudian kita geser ke bawah dan hasilnya masih hil. Dan selanjutnya juga kita laksanakan menggunakan garit rotan yang kita menarik, menggunakan perahu di dasar sungai juga masih belum dapat hasil. Selebihnya kita melaksanakan penyikiran hingga sore hari ini. Kemudian tadi juga ada laporan dari warga mencium bau di daerah bawah, di bawahnya Bukit Binang, dan kita proyek ke sana namun hasilnya negatif. Diberitakan Liputan 6 SCTV Kalimantan Tengah sebelumnya, sebuah perahu mesin atau klotok bermuatan lima orang. Jumat siang tenggelam di Sungai Kahayan, di sekitar Pelabuhan Beringin, Palangkaraya. Akibatnya dua penumpang hilang, yakni Selamet Hariadi dan Dava Holisa. Ridin Binti dan Dede Septajaya melaporkan dari Palangkaraya. Selamat menikmati.